Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu bareng saya lagi mas re di video kali ini saya akan mereview 9 penetasan punya saya yang beli dari kawan-kawan penetas yang sudah berhenti menetaskan telur jadi saya membelinya ya lor saya akan mereview penetasan tersebut seperti apa ukurannya, panjangnya dan jarak lampunya dan dalamnya lor tentunya berbeda-beda lor tapi penetasannya lor pasti presentasinya tinggi karena apa? semua tergantung perlakuan lor bukan karena penetasannya itu yang saya alami selama ini lor 9 penetasan tapi presentasinya penetasnya tinggi lor dicek mulai dari suhu mulai dari terhindar panas matahari lor sering-sering dikontrol nah seperti itu lor mari kita review lagi lor satu persatu oke ini yang pertama ya lor ini penampakan seperti ini nah ini dari atas lor ini decet putih mungkin tujuannya agar bisa mementulkan panas dari luar lor dan juga mungkin bisa menahan air atau bisa juga menahan untuk dimakan rayap atau dan semacamnya lor kita ukur ya lor pakai meteran panjangnya 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 60 lor panjang kebelakangnya 60 ah ini ya lebar kebelakang panjang kebelakangnya 60 terus panjangnya ke samping itu 125 lor 125 lor oke mari kita ukur ya lor lebarnya pakai meteran ini 60 lor untuk lebarnya 60 untuk panjangnya itu 125 lor dan untuk tingginya 40 lor oke mari kita review dalamnya ya lor nah ini dia lor untuk dalamnya seperti ini ya lor pakai bohlam 4 dan dikasih ini lor hambal ini lor mungkin tujuannya untuk meredam panas lor kurang lebih seperti itu pengukur suhu pakai termometer kayu dan termostat pakai yang manual lor dan bohlamnya ini 4 nah kenapa ini saya buka yang 2 karena pakai 4 ini sudah bisa normal lor nah rumusnya ini lor ukurannya ini bohlamnya ini ini ke samping kurang lebih 30 an lor nah jadi 30 30 60 jadi sisanya dibagi ini lor karena apa di tengah ini ini sama ini panasnya nyambung lor jadi disini ini jaraknya lebar karena disini sudah di double dengan panasnya lampu ini sama ini lor nah kalau disampingkan kesini lor nah jadi di dalam sini lor kecuali mungkin kalian kalau pakai aluminium foil mungkin bisa ini untuk jaraknya kita samakan lor karena mantul ya lor kesamping kalau ini pakai ambal atau pakai triplek kita buat jaraknya rumusnya itu seperti ini lampunya ya lor cukup pakai 4 aja merek lampu pakai hemat 5 watt hair per lor ini lor oke kita ukur jaraknya dari lampu ke telur ya lor 15 ya lor ini lor jaraknya 15 lor saya gak deket deket juga lor soalnya panas lor jarak lompat ke telur itu 15 lor seperti itu ya lor dan untuk ramnya saya pakai ukuran yang kecil ini lor memang sudah patent dari orangnya ya lor dan ini bisa dibuka lor gak dipaten lor oke lor sudah cukup kalau mau dinantikan silahkan pin di komentar aja lor insyaallah saya akan jawab satu bersatu ya lor terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati